Halo Sobat, Namaste, thank you ya buat Farah, Yahiko Kenzi, Abdirahma Faiz, Lisa 13, Islah Arkans, dan semua netizen tercinta yang gak bisa Elboli sebutkan dimanapun kamu berada. Elboli doakan selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar, dipermudah semua urusan. Amin. Kali ini Elboli akan mereview film India berjudul Babar 2022. Ya sesuai dengan judulnya, Babar para pemerannya juga pada berbar ya, suka main sikat sendiri. Film ini diberankan oleh Ratsing Jinjar sebagai Gama, Himanshi Parashar sebagai Himanshi, Rakvir Boli sebagai Chika. Bumika Sharma sebagai Nimi, Amritman sebagai Jurawar, atau The Next Babar. Dan masih banyak lagi. Kalau gitu jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, duduk yang nyaman, siapkan kopi hitam, dan pasang headset dengan nyaman. Dan jangan lupa nonton dengan ayang, kita langsung aja ke dalam alur cerita. Kisah ini dimulai dengan diperlihatkan beberapa orang sedang rapat. Pemimpin mereka bernama Babar merupakan pemimpin gangster yang paling besar sekaligus ditakuti. Bahkan siapapun yang ingin merebut tahtanya harus membunuhnya terlebih dahulu jika bisa. Siapa yang menentangnya? Jika ketahuan langsung dijadikan santapan ikan toman. Babar ini juga memiliki koneksi di pemerintahan sehingga ia bebas dalam melakukan kriminal sekaligus berbisnis narkoboy. Di atas itu semua, mereka sangat terorganisir serta memiliki peraturan dan prinsip tersendiri. Akan tetapi ada wilayah yang tak bisa dicangkau Babar dan pemerintahan, yaitu di distrik 52 Kem Kumuh. Dimana tempat ini, baik pemerintah dan gangster lainnya tidak bisa menguasainya. Tempat ini akhirnya menjadi sarang bagi para penjahat dan para lelaki hidung belang demi memuaskan nafsunya. Bahkan ada wartawan yang masuk tanpa izin serta mencari gambar, langsung dibekuk dan langsung dijadikan donat perindapan. Berali di sebuah bengkel mobil yang unik. Segerombolan polisi tiba-tiba datang mengerbek bengkel itu. Salah seorang montir dan juga pemilik bengkel bernama Gama tiba-tiba kena tuduh oleh pak polisi. Pasalnya pak polisi itu menuduh Gama menyembunyikan mobil dari targetnya. Gama yang sedikit kesal menyerang balik dengan argumennya membuat polisi itu mencekram baju Gama. Namun ajudannya menyarankan untuk tenang dan segera kembali karena mereka tak bisa menangkap Gama karena tidak adanya bukti. Dan kakak Gama bernama Jaga mencoba untuk menenangkan. Gama sendiri memiliki dua saudara, adik laki-laki bernama Chika dan kakaknya bernama Jaga. Setelah perdebatan itu, beban keluarga muncul, yaitu Chika meminta uang kepada kakaknya Jaga. Jaga dengan senang hati memberinya uang. Tapi Gama beda lagi, ia sangat tegas dalam mendidik adiknya. Setelah itu, Chika pergi ke suatu tempat dengan temannya bernama Ladi. Ternyata Ladi diajak untuk melihat kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Nimi. Dan uang yang barusan ia minta dari kakaknya ternyata digunakan untuk membeli kado. Di lain sisi, trio bocil kematian memantau sambil menganalisis naik turunnya cinta Nimi dan Chika. Di mana hal itu menjadi hal menarik bagi mereka. Karena salah satu temannya bernama Tita menyukai Nimi, tapi tak bisa mendekatinya karena umurnya terpau jauh. Kembali ke tempat Chika dan Nimi. Chika yang sudah kecantau dengan Nimi selalu memberi perhatian lebih dan terang-terangan mengajaknya pergi ke Red Doors untuk mencari hawa yang dingin. Tapi karena perkataan Chika, Nimi menolak dan memarahi serta bergegas pergi dari muka Chika. Setelah ketemuan dengan Chika, Nimi ketika di jalan dihentikan oleh seseorang bernama Tota. Ia ternyata juga mencintai Nimi, namun sayang Nimi tidak menyukai Tota. Alhasil cinta Tota bertepuk sebelah tangan. Di lain sisi, Ladi memiliki seorang kakak bernama Jorawar. Ladi sangat tidak menyukai kakaknya. Itu dikarenakan kematian ayah ibu mereka disebabkan oleh Jorawar. Karena kematian itu, Ladi selalu menyalahkan dan tidak patuh terhadap perintah kakaknya itu. Malamnya ketika Tota bersama dengan anak buahnya, ia curhat dan bingung harus bagaimana lagi mengungkapkan cintanya itu. Tapi saran yang diberikan anak buahnya itu sangat mainstream dan sesat. Pasalnya dia menyuruh Tota untuk menyayat tangannya dan segera memberitahu kepada Nimi berharap Nimi tumbuh rasa kasih perhatian terhadapnya. Paginya di bengkel saat Gama bekerja, ia tiba-tiba kedatangan tamu seorang wanita. Wanita ini bernama Himanshi. Himanshi rupanya sangat terobsesi dengan Gama. Bahkan ia dengan sengaja memarkirkan mobilnya di depan bengkel demi bertemu Gama dan menggodanya. Tapi Gama sok cool, serta ia juga menyadari kalau dirinya itu tidak pantas bagi Himanshi. Mungkin Gama menolak karena dirinya hanya seorang montir dan Himanshi adalah seorang anak konglomerat. Tidak ada yang berkongsi, apa yang berkongsi dia? Saya berkongsi, saya berkongsi, saya berkongsi. Saya berkongsi, saya berkongsi. Di lain sisi jerawar kakak Ladi dipanggil polisi. Namun ada pemandangan yang cukup menarik, yaitu sebagian masyarakat dan polisi yang mengetahui jerawar sedang berjalan, tertegun saat melihatnya. Penjual teh yang kebetulan mengantarkan pesanan juga kaget saat melihat jerawar. Pasalnya pada waktu itu, ia melihat jerawar sedang meminum teh di kedainya bebarengan dengan gangster yang waktu itu dikatakan sangat kuat pemimpinnya, bernama Sutan. Karena informasi dan kekaguman para teman-temannya itu membuat jerawar tertantang. Seketika itu, ia berdiri menuju Sutan. Kukira sih dia bakal datang untuk bergabung. Eh ternyata jerawar tanpa babi bu langsung menembak Sutan di hadapan seluruh anak buahnya. Dari sinilah kita akan mengerti sejarah singkat kenapa jerawar sangat ditakuti hingga sekarang. Di lain sisi trio bocil kematian, lagi-lagi mengamati kisah cinta bertepuk sebelah tangannya Tota. Tota terlihat mondar-mandir. Hingga seorang yang ia cintai lewat, Nimi dengan membawa sebuah hadiah yang tak lain dari Cika. Di sini Tota menunjukkan bekas sayatan di tangannya sesuai ide dari anak buahnya. Namun bukannya perhatian, Nimi malah mengeluarkan maido hasanahnya membuat Tota kena mental. Apalagi Nimi mengatakan dengan lantang kalau dirinya sudah mencintai Cika. Karena sebelumnya, selain memberi hadiah, Cika berhasil beradu mekanik dengan Nimi di taman. Dan bahkan Nimi menampar Tota karena berusaha mengancam Cika dan temannya. Karena tamparan itu, para pengamat Trio Bocil Kematian yang duduk di atas tembok sangat menikmati dan menertawakan Tota yang cupu. Alhasil Trio Bocil Kematian ini harus dikejar-kejar oleh Tota dan anak buahnya. Tak lama kejar-kejaran pun berakhir. Trio Bocil Kematian ini harus tertangkap. Dan di sini mereka disiksa sampai bos mereka harus mengalami patah tulang di jarinya. Di lain sisi jurawar yang baru pulang dari kantor polisi dihadang beberapa mobil yang tak ia kenal. Orang itu pun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Setelah sampai, pimpinan gangster itu ternyata meminta jurawar untuk membunuh babar serta menyodorkan uang dan pistol. Tapi jurawar hanya diam dan mengambil pistol lalu menembakannya pada orang yang tadi sempat menepuk bahu jurawar. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan pekerjaan jika dirinya mau dan tidak ada yang bisa menyuruhnya. Di tempat ngopi estetik ala perindapan, Ladi dan Cika sedang mengobrol. Namun mereka kedatangan tamu tak diundang. Tota dan anak buahnya datang menemui mereka berdua. Dan benar saja, Tota yang kalah saing dalam merebut hati Nimi meminta Cika untuk menjauh dari Nimi. Tapi Cika tidak terima dan mengatakan kalau Tota terlalu bodoh. Padahal sudah jelas Nimi juga mencintai Cika. Dan Cika yang diancam malah menampar Tota dengan sangat keras. Citas! Seketika terjadi keributan. Malamnya karena adiknya terluka saat tawuran tadi, jerawar yang tidak terima malah melabra Gama ke bengkel. Meminta Cika untuk menjauhi adiknya. Sempat adu mulut di antara kedua suhu ini. Hingga jerawar pergi sendiri dari hadapan Gama. Di lain sisi, trio bocil kematian sedang beraksi. Nampaknya mereka tidak terima dengan kejadian kemarin. Lalu mereka menculik salah seorang anak buah Tota. Di sini si brewok sempat menertawakan karena ancaman mereka hanya mainan. Hingga si bos bocil kematian menusuk-nusuk tangan dan mematahkannya dengan sadis. Bahkan ia menggantung bawahan Tota itu di tiang listrik. Kakak Tota berambut gondrong bernama Patan. Penguasa wilayah itu pun terheran. Siapa yang berani menggantung anak buahnya seperti itu? Singkat cerita, Cika yang sempat ngambek tidak mengangkat telpon. Cika yang ketahuan lagi bermesraan. Lalu Cika menceritakan kejadian yang sebenarnya saat kemarin. Kakak Landi, jurawar, melabrak dirinya saat di bengkel. Terima kasih. Seketika itu, Ladi yang tak terima menghampiri jurawar yang sedang bekerja di Tambang. Ia sangat marah terhadap kakaknya dan selalu mengungkit-ungkit kesalahannya. Hingga ia berani bunuh diri jika suatu hari sahabatnya harus menjauhinya karena jurawar. Di bengkel, gama kedatangan tamu tak diundang. Anak buah Patan sekaligus utusan Tota mendatanginya untuk mencari Cika. Namun, gama yang sebal langsung menghajar semua anak buah Patan dengan mudahnya. Malam itu, jurawar kedatangan tamu seorang inspektur. Ia meminta kepada jurawar untuk membunuh Babar karena situasinya sudah tidak terkendali. Narkoboy, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya tidak bisa terbendung karena Babar. Tapi, jurawar lagi-lagi menolak karena dirinya tidak ingin disuruh-suruh. Singkat cerita, paginya, lagi-lagi Himanshi menemui gama. Ia tidak menyerah dengan cintanya itu. Sampai di mana Himanshi yang terus berusaha membuat gama luluh hatinya. Hingga mereka berdua menjadi semakin dekat. Saat kencan di pinggir sungai, mereka berdua kedatangan tamu tak diundang. Ternyata itu Patan dan anak buahnya. Rupanya mereka tidak terima dengan apa yang terjadi kemarin saat gama membuat anak buah Patan babak belur. Alhasil, pertarungan tak bisa dihindarkan. Gama pun menghajar semua anak buah Patan dan menerbangkannya. Sampai di mana Patan yang turun tangan dengan pukulan knuckle-nya membuat gama bersimbah darah dan tersungkur jatuh. Saat itu juga gama harus terluka berat kena sayatan di leher oleh Patan. Untungnya Himanshi cepat kembali dan segera membawanya ke rumah sakit. Di lain sisi Tota yang masih bersedih karena cintanya mendapatkan ide dari kakaknya yaitu kalau tidak diterima cintamu paksa untuk menikah denganmu. Di samping itu mereka juga mendapatkan kabar kalau gama berhasil terselamatkan. Siang harinya saat Asik memakan aiskrim karena saran dari kakaknya tadi malam Tota tiba-tiba datang serta membawa Ladi dan Cika dengan paksa ke sebuah gudang kosong. Mereka tak tahu kalau Cika adalah adik gama seorang montir ganas dan Ladi adalah adik seorang preman yang sangat bengis. Mereka terus melakukan penyiksaan terhadap mereka berdua. Hingga anak buah Tota yang tak terima langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak kepala Ladi. Seketika itu Ladi harus meninggal dan Tota harus tertembak di bagian pipinya. Trio bojil kematian yang melihat hanya terdiam dan Nimi yang tak bisa melakukan apa-apa hanya bisa berteriak dan menangis. Untungnya Cika selamat tapi tidak dengan Ladi. hingga salah satu seorang bojil kematian memberi tahu tentang adiknya. Dengan sedih ia segera menghampiri adiknya yang merupakan salah satu keluarganya. Air mata tak bisa terbendung. Ladi yang merupakan keluarga satu-satunya harus meninggal setelah ibu dan papaknya meninggal karena gangster juga. Di lain sisi Tota yang sedang mabuk bersama dengan anak buahnya mendapatkan kabar kalau Cika berhasil selamat. Karena hal itu Tota pun langsung bergerak lagi ke rumah Cika. Setelah sampai Cika dan kakaknya kaget karena Tota tiba-tiba datang. Kakaknya lalu menahan Cika yang akan keluar dan dirinya yang akan berbicara kepada Tota. Namun saat hendak berbicara Tota tanpa ampun langsung menembak kakaknya Cika dan mereka semua memberondong rumah Cika dengan senapan mereka dengan membabi buta. Mereka menganggap Cika sudah mati dan segera pergi. Cika yang berhasil selamat keluar untuk mengecek dan kaget saat melihat kakaknya yang sangat sayang terhadap dirinya harus meninggal. Kini kakak satu-satunya yang tersisa hanya gama seorang. Setelah memakamkan adiknya Jarawar pun langsung tanpa rasa takut menghampiri ke markas besar Patan dan mengobrak abrik anak buah Patan. Namun ia tidak membunuh semua anak buahnya hanya mengambil seseorang yang telah membunuh adiknya dan langsung membalaskan kematian adiknya itu. Karena hal itu Patan pun langsung menampar Tota yang seenaknya membunuh seseorang tanpa mengetahui latar belakangnya. Untungnya Jarawar tidak membunuh Patan. Di sini Patan menceritakan kengerian Jarawar dan alasan kenapa ia berhenti menjadi gangster karena kematian ayah dan ibunya. di rumah sakit Cika terus bersedih ia menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya kakaknya harus meninggal dan Gama dirawat di rumah sakit karena hal itu Cika pun membulatkan tekadnya ingin membalaskan semua perbuatan Tota. di lain sisi Jarawar langsung datang ke ruang kantor inspektur dengan mengatakan kalau dirinya akan membunuh Babar. Setelah itu ia mengemparkan markas Babar dengan mobil track serta lemparan bom Molotov. Semua anak buah Babar bergerak maju. Semua anak buah Babar kalah kabut saat menangkapnya. Bahkan Jarawar mampu mengelabui semua anak buah Babar sampai ia masuk ke dalam markas. Di lain sisi hari pernikahan Tota sudah mulai diselenggarakan. Gama tiba-tiba muncul di hari pernikahan Tota dengan senapan AK-47-nya. Semua tamu yang hadir nampak shock dan ketika Gama sudah sampai di tengah pesta tanpa ragu ia langsung memberondong semua anak buah Tota dengan ganasnya. Hingga Tota yang datang dengan pengantin yang sedang menangis keluar disitu Gama menyuruhnya untuk melepas tangannya. Ia tidak mau langsung tanpa babi bu ia tembak rudal si Tota sampai terjatuh. Dan tak lama setelah itu Cika datang dari arah belakang. Seketika itu pernikahan yang awalnya untuk Tota langsung berganti dengan Cika. Pada akhirnya Cika menikah dengan Nimi. Tota hanya bisa terdiam tidak bisa bergerak karena rudalnya sudah hilang. Namun Cika masih belum puas karena kematian kakaknya dan sahabatnya. Ia lalu menembak kepala Tota dengan penuh amarah dan berlalu pergi. Patan yang sudah sampai harus berduka karena adik kesayangannya meninggal. Alhasil Patan sangat burka dan terlihat di wajahnya akan membalas perbuatan Gama dan adiknya. Di lain sisi Jurawar berhasil menyabut kepala Babar dan berdasarkan peraturan siapa saja yang berhasil membunuh Babar maka ia akan menjadi pemimpin. Cerita masih belum selesai pasalnya dari sekian kematian ini bukan berakhir namun akan menjadi cerita lagi ke depannya dimana mereka akan saling membalas dendam atas kematian. Terus aja muter gak kelar-kelar ya. Dan sayangnya film pun berakhir sampai disini. Dari film ini kita menyimpulkan kalau balas dendam pasti akan menimbulkan balas dendam yang lain. Kalau gak bisa memaafkan otomatis tidak akan pernah selesai balas dendamnya itu. Ya namanya India gak orangnya makanannya dan budayanya barbar semua. Jadi harap makrum ya. Itu aja dulu untuk review kali ini dan terima kasih udah nonton video kali ini sampai akhir. Elbo Lippami dulu. Thank you for watching. See you on the next video. Bye! 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 Terima kasih telah menonton